Saya tahu bahwa sebentar lagi tanggal 27 akan ada hirup pikuk politik. Hirup pikuk untuk menunggu serangan Fajar. Amplop akan beredar. Dan semua menunggu rejeki politik tahunan itu. Tapi pada saat yang sama kalau kita tanya demi apa bapak, ibu, kakak, mace-mace terima uang itu? Demi apa? Ya demi makan sehari-hari. Jadi kalau kebutuhan dasar kita belum terpenuhi maka kita menjadi sangat pragmatis. Itu faktanya. Saya gak bisa melarang mak-mak, ibu-ibu untuk terima 50 ribu rupiah. Karena itu berguna untuk menambah susu bayinya. Baik perkenalkan saya Emanuel Miapa, asal saya dari Pandiai. Dan saya langsung bertanya saja. Saya sudah selesai kuliah. Pertanyaan saya tadi Bung Roki sampaikan pikiran harus diajukan, sorry, politik harus diajukan sebagai pikiran. Bukan sebagai doktrin. Bung Roki, pertanyaan saya adalah kira-kira Bung Roki konsep sosialisasi apa yang dapat Bung Roki rincikan agar anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini bisa sampaikan pemahaman ini kepada masyarakat untuk mengubah pemahan politik masyarakat yang selama ini masih dipraktekan politik itu sebagai doktrin. Bukan sebagai pikiran. Terima kasih Bung Roki. Saya tahu bahwa sebentar lagi tanggal 27 akan ada hirup pikuk politik. Hirup pikuk untuk menunggu serangan Fajar. Amplop akan beredar. Dan semua menunggu rejeki politik tahunan itu. Tapi pada saat yang sama kalau kita tanya, demi apa Bapak, Ibu, Kakak, Pace-Mace terima uang itu? Demi apa? Ya demi makan sehari-hari. Jadi, kalau kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, maka kita menjadi sangat pragmatis. Itu faktanya. Saya enggak bisa melarang mak-mak, ibu-ibu untuk terima 50 ribu rupiah. Karena itu berguna untuk menambah susu bayinya. Tetapi kalangan akademis bisa memberitahu bahwa akibat dari bujuk rayu yang tidak menghasilkan harapan, maka tahun depan 50 ribu akan datang lagi. Tidak akan ada perubahan. Tahun depan 50 ribu akan menunggu lagi. Serangan Fajar akan terus terjadi. Maka aktifkanlah setiap orang yang mendengar kuliah ini. Terangkan pada tetanggamu apa makna politik. Tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan, tetangga depan, tetangga belakang. Anda menerangkan itu dalam 20 menit, Anda sudah merubah politik. Terangkan pada mertuamu apa itu politik. Terangkan pada mantan pacarmu apa itu politik. Jadi dengan cara itu kita sama-sama mengubah tadi persepsi buruk dalam politik. Hanya itu usulan saya. Jadi sekali lagi ada inisiatif sendiri. Bikin kelompok-kelompok diskusi untuk menguji kebijakan gubernur, kebijakan bupati, pakai teori politik modern. Jadi sementara ini kita hanya mendengar, membaca berita yang bersifat humas. Berita satu arah dari kekuasaan. Nah mengevolusi politik artinya mempertanyakan apakah dalil-dalil di dalam berita humas itu sesuai dengan watak kita sebagai manusia yang berpikir. Kebanyakan berita itu sekedar untuk dibombardemen pada kita. Pertumbuhan sekian. Indeks jininya sekian. Tapi kita tidak periksa di belakang data-data itu ada pembohongan publik. Nah saya percaya bahwa teman-teman kalau bikin kelompok-kelompok diskusi dan setiap hari di Mimika misalnya bikin aja tujuh kelompok diskusi setiap hari. Artinya setiap hari ada pikiran di ucapkan di pers dan akan mengganggu gubernur, mengganggu bupati, mengganggu wali kota segala macam. Jadi kita ganggu mereka supaya mereka mulai mengubah cara mereka berpolitik. Itu dasarnya. Jadi aktifkan kelompok studi, kelompok diskusi sehingga setiap hari ada berita kritis terhadap kekuasaan. Kalau cuma satu kelompok studi ya itu cuma seminggu sekali. Tapi kalau ada tujuh kelompok studi yang senin bilang kita akan evaluasi kebijakan pengairan. Yang berikutnya kita akan evaluasi kebijakan agrobisnis. Dan seterusnya, jadi setiap minggu bergantian tujuh kelompok itu mengkritik kekuasaan. Saya jamin dalam satu semester itu udah gerah kekuasaan. Maka mereka mulai menganggap bahwa harus ada perubahan. Harus dimungkinkan supaya opini publik itu tidak sekedar mengeluk-elukkan kebijakan. Tapi juga bersifat kritis terhadap kebijakan. Nah fungsi dari politik selain menghasilkan kekuasaan, juga menghasilkan oposisi. Oposisi itu adalah hal yang paling mulia dalam politik adalah bertengkar. Pertengkaran itu hanya dibungkinkan kalau ada yang berbeda pikiran. Itu namanya fungsi oposisi. Kampus, akademisi, masyarakat sipil harus bekerja di dalam wilayah oposisi. Baik, selamat sore. Hidup mahasiswa? Hidup. Hidup perempuan yang melawan? Hidup. Hidup bangsa Papua. Oke, baik perkenalkan saya Rosi Yow. Saya merupakan mahasiswa, apa ya, mahasiswa jalan-jalan mungkin. Sekarang saya sedang mengerjakan tesis dari salah satu universitas swasta terbaik di negara, dari negara Konoha. Karena ini merupakan negaranya Pak Mulyono yang terhormat. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Buat saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Roki, Bung Roki ini merupakan inspirator yang luar biasa bagi saya. Jadi pertanyaan saya itu lebih kepada masyarakat adat. Di mana lagi-lagi kalau berbicara politik, kan tentu ada politik yang vertikal dan horizontal. Nah kita berbicara mengenai politik vertikal. Politik vertikal itu dari atas sampai bawah yang mengenai akar-akar rumput. Namun hari-hari ini kalau berbicara soal akar rumput, banyak sekali lapisan bawah masyarakat yang belum terkena dampak daripada indahnya pesta demokrasi selama beberapa hari atau beberapa bulan ini yang pastinya akan menuju pada lima tahun ke depan. Berkesinimbungan juga dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, Adesri Mulyani, bahwa ada politik amplop yang cuma diterima satu hari 500 ribu, terus itu tidak berampak apa-apa untuk lima tahun ke depan. Berbicara juga soal politik vertikal. Sebenarnya menurut Bang Roki sendiri, tentu masyarakat adat di sini pastinya akan sangat berkena dampaknya, apalagi kalau misalnya di Timika kita berbicara soal tambang dan segala macamnya itu. Bagaimana sih sebenarnya masyarakat adat itu mempunyai regulasi yang saat ini sebenarnya sudah ada RUU masyarakat adat, namun belum disahkan oleh para anggota parlemen yang terhormat, belum disahkan, namun perspektif dari Bang Roki itu sendiri seperti apa sih masyarakat adat itu mempunyai regulasi RUU yang pasti dan cocok, sedangkan RUU yang ada sendiri yang sudah dirancang ini belum menyentuh hak-hak ulayat atau hak-hak yang sebenarnya diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian lagi-lagi dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang baru saja beredar di media sosial mengenai transmigrasi. Ya, berbicara soal transmigrasi. Saya hidup dan dibesarkan oleh orang tua saya, Bapak Osili Yusyao, mungkin teman-teman ada yang tahu, kami tinggal di daerah SP3, di mana daerah SP3 itu merupakan daerah transmigrasi. Jadi saya sudah terbiasa untuk hidup dengan orang-orang yang sangat inklusif dan juga sangat heterogen. tapi dengan adanya transmigrasi itu sendiri kan sebenarnya menjadi batu loncatan untuk para investor-investor asing masuk dan mengeruk SDA itu tadi, sedangkan SDM kita sendiri tidak diberdayakan. Menurut Bapak, sebagai filsuf, sebagai pengajar yang luar biasa ini, bagaimana melihat hal itu tadi, sedangkan transmigrasi yang diberitakan akhir-akhir ini kan transmigrasi lokal ya, apakah lokal itu tadi hanya dari pulau ke pulau perpindahan atau yang di belakang-belakang sana ada mungkin kapal-kapal yang tiba-tiba sandar terus menaruh banyak penduduk-penduduk yang kita mungkin tidak tahu ya. Terus ada juga tentang KTP elektronik, ya 2019 selalu ada 1 juta masyarakat adat yang tidak dapat memilih karena KTP elektronik tadi, begitu sih sebenarnya Pak. Mungkin pertanyaannya sangat banyak dan luar biasa membingungkan. Terima kasih waktu saya kembalikan. Pertanyaannya dicatat. Oke, penanya yang terakhir silahkan. Baik, selamat sore Bapak Roky Gerung dan Ibu. Di sini saya mau bertanya soal tema yang diberikan pada saat ini bahwa kita berdamai dalam politik, berdamai dalam politik saja ya, mahu saya ambil kata yang singkat saja. Jadi di Papua ini, Namanya siapa? Namanya Kevin. Untuk organisasi dan lain-lain kosong. Ini saya berjuang sendiri dan berpikir. Oke, untuk berdamai dengan politik ini saya kira mungkin bagi kami beberapa maksudnya hampir keseluruhan atau tidak tahu ya mungkin maaf ya untuk kakak-kakak dong, mungkin yang lain. Saya berpikir sendiri, saya punya pikiran. Kadang kami sebagai anak Papua, tidak orang-orang asli, itu kami kadang juga susah-susah untuk menerima berdamai dengan politik karena begitu banyak kepentingan yang terjadi dalam Papua ini khususnya ya timika, tidak provinsi. Saya punya pertanyaan, menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan dengan adanya jabatan yang diberi kepada kewenangan jabatan yang diberi kepada TNI Polri? Maksudnya, mereka yang sudah menjabat sebagai general atau pemuli itu, dia diberikan jabatan untuk duduki status-status sosial yang berada maksudnya di selingkup wilayah Papua, maksudnya sebagai pejabat bupati atau gubernur. Ah, di sini menjadi satu pertanyaan, mengapa harus ada orang-orang seperti itu yang masuk dalam Papua ini? Apakah mereka memiliki kepentingan dan lain-lain, kami tidak tahu. Itu permainan mereka. Ah, di sini menjadi, itu salah satu, menjadi salah satu pertanyaan. Mengapa dan mengapa harus orang-orang, harus orang-orang yang punya dari latar belakang militer atau tidak pun dari kepolisian, harus menjabat di Papua. Terus kami ini apa begitu? Maksudnya kita orang-orang asli Papua, ini kita apa begitu? Kenapa tidak berikan sama kami saja begitu? Mengapa harus dari Jakarta? Sebenarnya, orang Jakarta tahu apa soal kita di Papua. Yang mereka tahu kan, di Papua kan doang banyak. Kok gila, kita juga setengah mati cari uang kok. Kok Anda seenaknya datang, mau datang, membawa kekuasaan di sini, maksudnya dengan seenak, tangan saya, dengan sebalik telapak tangan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya berikan sedikit kisih-kisih soal pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama tadi dari Talia, Talia melihat tentang bagaimana anak muda harus melek dengan politik, sedangkan kita lihat kondisi perpolitikan saat ini dengan adanya politik amplop dan lain-lain, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menyikapinya. Kemudian dari Rosio tadi, beliau ini adalah salah satu putri dari Bapak Almarhum, Ausilizio ya. Beliau menyampaikan pertanyaannya, bagaimana kita melek politik kalau untuk masyarakat adat, seperti apa? Karena ada politik vertikal, di mana salah satu dampaknya pasti akan terasa oleh masyarakat adat. Nah, terus, bagaimana apakah ada regulasi untuk khusus masyarakat adat, di mana kita tahu bahwa RUU masyarakat adat sampai saat ini belum disahkan. Perspektif dari Bung Rokigerung seperti apa? Terkait juga dengan transmigrasi. Walaupun itu sudah ditolak ya, sudah ditolak dan kemudian sudah disampaikan oleh Menteri Transmigrasi bahwa tidak ada transmigrasi dari Pulau Jawa ke Papua misalnya, tetapi transmigrasi lokal. Mekanismenya dan dampaknya nanti seperti apa? Di mana kita tahu bahwa dengan adanya transmigrasi ini dikhawatirkan, sumber daya alam kita dikeruk, tetapi sumber daya manusianya tidak diberdayakan. Kemudian yang ketiga dari adik Kevin tadi, tentang berdamai dengan politik ya, kita sebagai orang asli Papua sulit rasanya kita berdamai dengan politik, melihat dengan kondisi perpolitikan bangsa di Indonesia saat ini, kalau kita realisasikan di Papua ini sangat sulit buat kami, seperti itu mungkin ya. Dan bagaimana pandangan dari Bung Rokigerung terkait dengan purna dari TNI Polri yang kemudian mendapatkan jabatan politik di Papua? Saya pikir itu. Ya dari tiga penanyaan tadi, nadanya sama, pesimis, marah, gelisah. Jadi itu sendiri sudah menunjukkan ada opini publik, ada opini politik. Kan tiga tadi mau menerangkan bahwa kami bisa mengatur diri kami sendiri. Kenapa tidak dipercaya? sehingga harus pemimpin itu harus nyogok kami. Kenapa kami tidak dipercaya untuk mendistribusikan sumber daya kami sehingga mesti ada transfigurasi? Kenapa kami tidak dipercaya untuk self-government sehingga mesti diimport mereka yang punya pangkat atau bekas pangkat? Kan itu menandakan ada pikiran tajam justru dari anak muda tentang nasib negeri ini. Kesimpulan saya Mimika Papua bisa membaca jalan pikiran Jakarta tapi Jakarta tidak memahami jalan pikiran Papua. Jelas itu kesimpulannya. Kita mau ubah itu dengan mengaktifkan justru politik anak muda. Saya tahu kecemasan itu. Tetapi sekaligus kita evaluasi mampu gak kita sesuai jujur mengatakan bahwa kami anak muda Papua mampu mengatur diri sendiri. Tidak perlu senior. Tidak perlu kakanda. Yang ada di sini adalah semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana dinda merapat. Namanya kandidat. Mental itu juga mesti diubah. Jadi sekali lagi di dalam upaya kita memaksimalkan argumentasi kita tunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh alam Papua memungkinkan kami mengatur diri kami sendiri secara demokratis. Kalau itu kita ucapkan berkali-kali dengan fakta dan argumen yang kuat. Bukan cuma Jakarta yang ingin kita tegur tapi kita ingin tegur juga dunia internasional yang berupaya untuk masuk ke Papua dengan segala macam sensasi dengan segala macam potensi dengan segala macam upaya untuk mengambil sesuatu yang ada di Papua. Ini Papua ini ada segala hal. Tapi juga beragam problem ada di sini. Soal miras misalnya. Problemnya halangi miras. Berantas alkohol. Kena ahol menyebabkan kekerasan. Coba kita lihat perlahan-lahannya. Apa penyebab alkohol menyebabkan kekerasan? Setiap hari Jumat kalau teman-teman ada di Tokyo ibu kota Jepang itu setiap hari Jumat satu kota itu mabuk. Jalan pun orang goyang. Karena itu di Tokyo itu setiap 50 meter ada toilet untuk muntah. Kenapa hari Jumat itu hari untuk mabuk? Karena mereka udah kerja dari Senin Selasa Rabu Kamis. Artinya mereka membahagiakan diri di akhir pekan dengan minum. Bagian dari local wisdom. Bagian dari tradisi nenek oyang mereka. Memanfaatkan sake. Jadi mereka bekerja lalu menikmati hasilnya dan hari Jumat mereka santai dengan alkohol. Karena mereka sudah bekerja maka mereka menikmati alkohol. di kita di sini terbalik. Karena tidak ada kerjaan kita minum-minum. Kan itu yang terjadi. Jadi beri kesejahteraan pada rakyat. Jangan halangi mabuk-mabuk tapi kerjaan tidak diberikan. Bukan saya anjurkan mabuk tapi kita mesti lihat sebab akibatnya apa. Kebijakan politik harus melihat sebab akibat itu. Regulasi tentang alkohol harus sekaligus merupakan regulasi untuk menciptakan lapangan kerjaan. Itu dasarnya. masyarakat adat punya hak untuk mengatakan bahwa kami dihidupi oleh bumi ini. Yang salah menganggap bumi ini adalah milik manusia. Bukan. Manusia itu dimiliki oleh bumi. Itu jalan pikirannya. Usia kita usia bumi kita baru 3 juta tahun. Usia manusia baru 3-4 juta tahun. Bumi usianya sudah 100 miliar tahun. Jadi bumi datang lebih dahulu dari manusia. Maka setiap kita bisa mengatakan kita dimiliki oleh bumi itu. Karena itu kita hormati bumi. Jadi dasar-dasar pikiran itu. Kalau disebut ada lokal wisdom ya kita tahu semua tempat ada lokal wisdom. Tradisi hidup dalam upaya untuk menyatakan bahwa manusia itu terikat pada budayanya. Kita bisa fasi bahasa asing kita bisa fasi semua hal yang dihidupkan dalam kosmopolitan global tapi kita pada akhirnya diikat oleh DNA dan kebutuhan kultural kita. Di situ identitas kita. Jadi sekali lagi saya kasih tonton suatu waktu ada seorang guru besar ilmu politik yang lari dari Jerman ketika Perang Dunia Kedua karena dikejar-kejar oleh nasi fasisme Hitler dia lari ke Amerika. Jadi guru besar ilmu politik di Amerika. Suatu waktu karena sudah lama di Amerika bahasa Inggrisnya sangat sempurna. Suatu waktu dalam pertemuan internasional dia bercerama pakai bahasa Jerman. Lalu ada orang yang protes namanya Hannah Arend profesor itu. Profesor Hannah Arend mengapa Anda berbicara dalam bahasa Jerman bukankah ini pertemuan internasional? kata Hannah Arend saya menguasai bahasa Inggris saya menguasai bahasa Inggris tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya bahasa Jerman. Jadi bagi dia adat itu tidak mungkin hilang dari cara diberfikir. Demikian juga kita di sini kultur yang menghidupi kita tidak mungkin dibatalkan oleh kultur yang datang dari luar. Kecuali dipaksakan begitu dipaksakan terjadi konflik. Itu dasarnya. Jadi kemampuan kita untuk menghidupkan perbedaan keragaman itu yang memungkinkan mimika ini kan tumbuh berdasarkan pergaulan keragaman budaya. Di dalam masyarakat Papua sendiri ada keragaman budaya. Hutan Papua adalah keragaman kultural kita. Berapa jumlah hutan di Papua? 30 juta hektare. 80 persen dari hutan Papua itu ada hutan primer. Di dalam hutan Papua itu ada 20 ribu jenis tumbuhan. Ada 6 ribu jenis mamalia. Ada 3 ribu jenis serangga. Dan ada 500 masyarakat adat. Hak mereka ini yang mesti diperhatikan. Kalau Anda mau bikin food estate tanya pada ular di situ. Tanya pada burung kasuari. tanya pada burung pada buaya di situ. Tanya pada masyarakat adat. Itu yang disebut sebagai amdal. Hormati keragaman itu. Jadi sekali lagi betul bahwa kita marah. Kita gelisah. Kita diombang-ambingkan dengan sesuatu yang tanpa kita tahu arahnya kemana. Itu pentingnya dari sekarang jangan pasif pada politik. Kita aktifkan politik untuk menguji apakah politik bahkan yang dipaksakan dari luar menghormati kultur kita. Memuliakan manusia. Menghasilkan keadilan. Jadi politik adalah keinginan untuk menjaga keberagaman. Politik dimaksudkan untuk memastikan keadilan. Politik dilaksanakan supaya ada kebahagiaan untuk semua warga tim IKA. Warga negara. Saya kira itu pesan saya dan kita mesti pastikan bahwa evaluasi politik harus dilakukan tanpa dendam. Karena kalau kita dendam kita sudah punya tadi siasat di kepala untuk menjerumuskan seseorang menjubah seseorang. Kita katakan bahwa kami masyarakat MIMIKA menginginkan tim IKA itu jadi ibu kota yang basisnya adalah Bineka Tunggal IKA. Kan enak kan? Apa itu tim IKA? Tim IKA artinya tim untuk menghasilkan Bineka Tunggal IKA. Kebinekaan itu. Dasar itu yang kita inginkan. Dan kemampuan itu ada di kita. Dalam satu jam ini saya dengar semua suara kritisi dari teman-teman mahasiswa. Nah, kritisisme itu adalah pembuluh darah politik. Tanpa kritik politik berubah menjadi kerajaan. Tanpa kritik politik berubah menjadi totalitari. Jadi pastikan bahwa kita bernapas dengan ilmu pengetahuan dan kita menguji politik dengan fasilitas ilmu pengetahuan. Apa yang ada di kampus metodologi. Apa yang ada di kampus kritisisme. Kita dibiasakan untuk menguji pikiran melalui paper, seminar. hal yang sama kita menguji pikiran politik. Jadi pastikan bahwa selalu ada pikiran kritis tumbuh dari teman-teman mahasiswa di sini. Jadi pastikan juga bahwa pikiran kritis itu harus diucapkan secara kelompok. Kalau sendiri-sendiri ya kita dianggap sebagai individu saja. Tapi saya anjurkan tadi, kalau setiap bulan ada pertemuan semacam ini, ada kesimpulan yang diucapkan melalui media media sosial itu gemetar itu kekuasaan dari Papua maupun Jakarta dia gemetar karena dia tahu bahwa mereka anak-anak muda Papua sedang mengintip kami. Itu masalahnya. Jadi tunjukkan bahwa mereka setiap saat diintip oleh pikiran kritis masyarakat akademis Papua. Terima kasih. Terima kasih.